Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Untuk mencegah penularan covid-19 di Kabupaten Sampang Pemerintah Kabupaten Sampang mewajibkan seluruh pemerintah desa dan masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai untuk divaksin Guna mempercepat proses vaksinasi terhadap masyarakat di Kabupaten Sampang, Madura Pemerintah daerah mengeluarkan aturan bagi warga yang menerima bantuan langsung tunai dana desa diwajibkan sudah divaksin Vaksinasi covid-19 ini diwajibkan kepada pemerintah desa mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun termasuk masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa Sekretaris daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan langkah vaksinasi covid-19 ini bertujuan untuk memberikan imun tubuh kepada masyarakat dengan cara mendapatkan bantuan langsung tunai wajib divaksin Kami wajibkan seluruh pemerintah desa dan perangkat desa itu harus dilakukan vaksin termasuk anggota BPD semua kami wajibkan Bahkan lebih jauh daripada itu untuk melindungi masyarakat terhadap covid dengan cara memvaksin ini kami juga wajibkan kepada penerima PLTDD Jadi kan ribuan jumlahnya itu Maka kalau tidak divaksin ya dipertimbangkan untuk tidak diberikan terlebih dahulu PLTDD-nya Ini kan kebijakan kami daerah kalau PLTDD Kami bisa memberikan kebijakan itu Apa gunanya? Ya itu tadi Agar masyarakat semua bisa tervaksin Selain itu pihaknya berharap agar masyarakat juga ikut andil dalam mensukseskan vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang agar terhindar dari penyebaran virus corona Ali Muhdor, CTV